Bursa calon gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 kian menarik. Rituan Kamil atau yang akrab di Sapa Kang Emil digadang-gadang menjadi calon kuat pada pemilu tahun 2018, belum menentukan siapa yang akan mendampinginya. Lembaga Survei Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi, ELSID, melakukan survei dengan metode acak yang meliputi 630 responden untuk mendampingi Rituan Kamil pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018. Seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, hasil survei menunjukkan Gim Nastiar atau yang dikenal AA Gim menepati posisi pertama dengan 22,5 persen. Di tempat kedua ada nama Bupati Tasikmalaya, UU Ruzanul Ulum dengan 19,8 persen, disusul Daniel Mutakin dari Partai Golkar meraih 12,3 persen, serta dari PKB Maman Imanul Haq 10,4 persen dan Syaiful Huda 9,7 persen. Latar belakang Cawagup yang cocok untuk mendampingi Rituan Kamil pun menjadi perhatian. Tokoh agama menepati posisi pertama dengan 20,5 persen, kedua dari kalangan birokrasi 20,2 persen, dan ketiga dari pengusaha 16,7 persen. Berdasarkan hasil survei di atas, Deddy Barnadi, Direktur ELSID mengungkapkan, Pilkada Jawa Barat 2018 tak lepas dari isu lokal yang berkembang saat ini. Faktor keagamaan menjadi alasan yang diperhatikan masyarakat Jawa Barat yang terpengaruh dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih lagi, konstelasi politik pada Pilkada Jawa Barat saat ini sangat mirip dengan Pilkada Jakarta. Hal ini terlihat dari Nasdem, PKB dan Golkar yang mendukung Rituan Kamil, dan Gerindra, PKS dan PAN akan kembali berkoalisi. Sementara itu, masih hasil survei ELSID, elektabilitas Emil di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 sekitar 28,5 persen. Dalam hal popularitas, Deddy Miswar menepati posisi pertama di susul Rituan Kamil dan Deddy Mulyadi.